Halo sahabat sehat, semoga selalu bahagia. Kali ini kita akan bahas tentang 8 Cara Cepat Hilangkan Cupang Jangan lupa suka, bagikan dan langganan video kami. Terkadang Anda dan pasangan terlalu asik saat melakukan kontak fisik. Hingga lupa ada akibat yang sedikit membuat Anda bingung, misalnya saja saat berciuman. Ciuman bisa dilakukan di bibir, wajah, leher, bahkan di sekujur tubuh Anda. Melakukan kontak fisik yang terlalu bergairah memang sah-sah saja Anda lakukan. Hanya saja usahakan jangan meninggalkan bekas, ya. Meski terkesan sepele, bekas ciuman bisa membuat Anda malu. Bayangkan saja Anda harus bertemu klien penting, tapi ada bekas ciuman di leher Anda. Bisa saja klien Anda memiliki pikiran tidak baik tentang Anda karena bekas ciuman itu. Untuk Anda yang memiliki gigitan cinta ini karena aktivitas intim semalam, jangan terlalu panik. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan cupang Anda. Berikut caranya. 1. Kompres dingin Cara ini merupakan salah satu yang paling efektif. Caranya, Anda ambil sendok logam dan masukkan ke dalam freezer. Setelah itu ambil dan tempelkan di daerah kulit yang mengalami memarka rena ciuman dengan sedikit tekanan. Tekan dengan sendok dingin untuk mengatur aliran darah di daerah tersebut. Untuk menghilangkan cupang di bibir, hanya perlu es batu dan tempelkan di bibir. 2. Lidah buaya Daun lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya untuk urusan kulit. Tidak terkecuali memarka rena cupang. Caranya, tempelkan gel lidah buaya di daerah kulit yang memark. Diamkan 10 menit. Gel ini berfungsi mengurangi sensifitas daerah bekas ciuman. Cara ini dapat membantu untuk menghilangkan cupang dengan cepat. 3. Kompres dengan handuk hangat Selain menggunakan kompres dingin Anda juga dapat menggunakan kompres hangat. Cara ini cukup berguna untuk cupang yang sudah ada sekitar 3-4 hari dan bermanfaat menurunkan tingkat pembengkakan dan rasa sakit. Caranya, ambil handuk bersih dan celupkan dalam air panas. Langsung letakkan di daerah yang mengalami memarka rena cupang dengan cara menekan lembut. Lakukan hingga 4-5 kali untuk menghilangkan tanda memar dengan cepat. 4. Pijatan Tidak disarankan untuk melakukan pijatan di saat cupang masih baru. Karena akan mengakibatkan sakit. Lakukan pemijatan setelah beberapa hari. Pijat dengan pelan dan lembut ini akan mengakibatkan sirkulasi di daerah memar menjadi lancar. Anda dapat menggunakan minyak almond dan minyak zaitun. 5. Sikat gigi bulu lembut Selain dipijat menggunakan tangan Anda juga bisa gunakan sikat gigi. Cara ini dapat dengan mudah menghilangkan bekas cupang. Caranya gosok lembut di daerah kulit yang mengalami memar karena cupang. Ini merupakan cara efektif untuk menghilangkan cupang. 6. Minyak peppermint Minyak peppermint yang dioleskan memberikan sensasi dingin secara alami. Dapat juga menggunakan pasta gigi karena dalam kandungan pasta gigi terdapat peppermint atau min sebagai bahan utama. Cara ini akan memperlancar daerah di bagian yang memar dan akan cepat menghilangkan cupang dengan efektif. 7. Obat tetes mata Oleskan tetes mata pada kulit yang memar karena cupang. Setelah 1-2 menit, bilas dengan air dingin. Obat ini akan mengurangi kemerahan pada kulit karena cupang. 8. Teh celup Masukkan kantong teh dalam air mendidih selama 2-3 menit. Kemudian, tunggu sebentar dan letakkan di daerah yang mengalami memar karena cupang sampai mendingin. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!